Bukan Lesti Kejora jika di setiap penampilannya di suatu acara tidak disambut dengan penuh euforia penuh histeris oleh banyak masyarakat Indonesia. Penampilan Lesti Kejora malam ini di acara penghargaan Indonesian Television Award 2023, sukses menghipnotis seluruh tamu undangan dan para penonton yang hadir di studio RCTI malam ini. Tampil cantik dan penuh mempesona, aksi Ibunda Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar di atas panggung spektakuler tersebut, berhasil membuat seluruh jutaan pasang mata tak bisa berkedip saat menyaksikannya. Baik yang ada di lokasi acara, maupun masyarakat yang menonton lewat siaran televisi. Tak ayal, atas penampilan jebolan terbaik Indosiar tersebut, seketika langsung banjir pujian dan sanjungan dari para penonton dan para netizen di media sosial. Diketahui, acara penghargaan Indonesian Television Award 2023, Lesti Kejora berkesempatan menyanyikan beberapa single hits-nya di pentas super megah tersebut, salah satunya single yang berjudul Insan Biasa. Sontak saja, perfum Lesti Kejora membawakan lagu tersebut, langsung disambut penuh histeris oleh segenap para tamu undangan dan penonton yang melihanya. Sorak-sorai dan tepukan tangan yang begitu menggema, dari penonton kian bergetar ketika Lesti Kejora tampil di atas panggung. Teriakan demi teriakan kian terdengar di berbagai sudut ruang, yang memanggil nama Lesti Kejora, dengan sebutan dede. Sebelumnya, bos MNC Group Haritanu Sudipjo mendadak memposting video Lesti Kejora dalam Instagram miliknya. Rupanya, eksekutif chairman MNC Group itu mempromosikan bakal tampilnya istri Rizky Dilar itu di acara Indonesian Television Awards 2023 malam ini. Sesuai jadwal, Ajang ITA 2023 akan tayang malam ini di RCTI dan GTV. Akan ada penampilan spesial dari ikon dangdut milenial bersuara indah Lesti Kejora di Malam Puncak Indonesian Television Awards 2023. Tulis Haritanu Sudipjo, saksikan Malam Puncak Indonesian Television Awards 2023. Ajang apresiasi paling bergensi bagi InsanTV. Senin 25 September pukul 21.15 WIB Indonesian Fawas hanya di Official T, tambahnya. Sementara itu, Ajang ITA 2023 juga akan turut dihadiri oleh grup asal Korea Selatan yakni Rize. Seperti yang diketahui, momen yang paling ditunggu oleh pemirsa setia RCTI yaitu Ajang Apresiasi untuk Insan Pertelevisian Indonesia, Malam Puncak Indonesian Television Awards kembali digelar pada Senin, 25 September 2023 disiarkan langsung dari studio RCTI, studio tercanggih se-Asia. Menghadirkan bintang tamu spesial boy band dari Korea yaitu Rize. Selain itu, Malam Puncak Indonesian Television Awards juga akan dimeriahkan oleh artis-artis ternama lainnya, seperti Lesti Kejora, Roni Parulian, Amanda Manopo, Ayu Dewi, Maxim Butiar, Abdel, Marsanda, Ari Wibowo, Furri Setia, Bebi Hatami, Revalina Estemat, Inyong, Anwar, Claudia Adara, Dede Sunandar, Tias Mirasih, Luna Maya dan masih banyak lagi. Ada 15 piala yang siap diberikan kepada InsanTV dan program televisi terbaik Indonesia. Sebanyak 2,5 juta vote telah diberikan oleh masyarakat Indonesia untuk mendukung Insan serta program televisi kesayangannya. Malam Puncak Indonesian Television Awards akan dipandu oleh host-host keren dan fenomenal Raffi Ahmad, Ruben Onsu, Irfan Hakim, dan Indra Herlambang.